Kitab Zachariah, Pasal 13 Pada waktu itu, sumber air yang baru terbuka untuk keluarga Daud dan orang-orang lain yang tinggal di Yerusalem. Mata air itu membersihkan dosa mereka dan membuat mereka murni. Tidak ada lagi Nabi Palsu. Tuhan Yang Maha Kuasa mengatakan, Pada waktu itu, aku membuang semua berhala dari bumi, bahkan orang-orang tidak akan mengingat nama-namanya. Dan aku membuang semua Nabi Palsu dan roh yang tidak bersih dari dunia. Siapa saja yang terus-menerus bernubuat akan dimusnahkan. Orang tuanya pun, ibu dan bapak kandungnya, akan berkata kepada mereka, Engkau mengatakan dosa dalam nama Tuhan, jadi engkau harus mati. Ibu dan bapak kandungnya akan menikah mereka karena bernubuat. Pada waktu itu, para Nabi malu terhadap pandangan dan nubuatannya. Mereka tidak memakai bajunya yang berat yang menunjukkan seseorang adalah Nabi. Mereka tidak memakai pakaian itu untuk menipu orang dengan menyebut mereka Nabi. Mereka berkata, Aku bukan Nabi, aku petani, aku bertani sejak aku anak kecil. Orang lain mengatakan, Bekas luka apa di tanganmu itu? Ia akan berkata, Aku dipukul di rumah kawanku. Tuhan yang maha kuasa mengatakan, Pedang, pukul gembala itu, Pukul kawanku, Pukul gembala itu dan domba-domba akan lari, Dan aku menghukum yang kecil itu, Dan di seluruh negeri. Demikian firman Tuhan. Dua pertiga dari orang di negeri itu disiksa dan mati, Tetapi sepertiga dari mereka luput, Kemudian aku mencoba yang luput itu. Aku memberi banyak kesulitan kepada mereka. Kesulitan itu seperti api yang dipakai orang untuk memurnikan perak. Aku akan memurnikannya. Aku menguji mereka seperti orang menguji emas. Kemudian mereka memanggil aku untuk minta tolong, Dan aku menjawab mereka, Aku mengatakan, Kamu adalah umatku. Dan mereka akan mengatakan, Tuhan adalah Allahku.